Hai semuanya, dalam video kali ini saya ingin berbagi bagaimana kita bisa membangun motivasi entristik atau motivasi dalam diri anak yang akan berguna dalam kehidupan mereka dan terhindar dari motivasi entristik atau motivasi dari luar, di mana jika anak ingin melakukan sesuatu hanya ada motivasi dari luar atau dorongan dari luar. Berbicara tentang hal ini dan berbicara tentang prinsip Montessori, Montessori mengajarkan sebaiknya kita tidak mulai memberikan hadiah kepada anak-anak. Bahkan kita tidak pernah memikirkan untuk memberikan mereka hadiah. Karena ketika kita memberikan hadiah seperti bintang atau hadiah-hadiah lain atau ucap-ucaman good job dan sebagainya, lama-lama ini akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Pada dasarnya anak-anak itu sebenarnya tidak memerlukan hadiah, tapi mereka hanya memerlukan motivasi atau mereka memerlukan dalam diri dan mereka memerlukan perhatian dari orang lain. Berbicara tentang hadiah tadi, ketika mereka bertambah dewasa mungkin hadiah-hadiah kecil yang kita berikan tidak lagi cukup buat mereka. Dan ketika hadiah ini ditarik atau tidak diberikan lagi, mungkin motivasi mereka akan menjadi menurun ketika mereka melakukan sesuatu. Nah, kita tidak mau hal ini terjadi pada anak-anak bukan? Yang kita inginkan adalah anak-anak tetap mau melakukan aktivitas dengan atau tanpanya iming-iming terhadap sifat yang kebendaan. Tapi kita ingin anak-anak termotivasi untuk bersemangat melakukan sebuah aktivitas yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka sendiri. Anak-anak terlahir dengan keinginan belajar secara alami, ini adalah sudah fakta. Dan sejatinya mereka senang untuk mengeksplorasi, untuk mengetahui, menemukan, dan mereka akan tunggu dengan pertanyaan-pertanyaan di sekitar mereka. Menyadari hal ini, Montessori mulai mempersiapkan lingkungan atau yang dia sebut adalah lingkungan yang dipersiapkan. Lingkungan ini sangat dipersiapkan hati-hati, di mana terdapat banyak alat-alat yang bisa anak-anak gunakan dan bisa membantu anak-anak untuk melakukan berbagai aktivitas. Kalau Anda masuk ke dalam kelas Montessori, Anda akan melihat ruangan ini sangat didesain dengan indah. Semua alat terletak di tempatnya masing-masing, lengkap, utuh, dan memiliki konsep variasi-variasi pebelajaran yang sangat bervariasi. Dan di dalam kelas Montessori ini, anak-anak bisa melakukan aktivitas sehingga mereka bisa bereksplorasi, menemukan, dan sukses. Dan Anda akan sering sekali menemukan di dalam kelas Montessori ini, para guru dan fasilitator tidak akan banyak memberitahu anak untuk melakukan ini, melakukan itu, melarang ini, melarang itu. Tetapi mereka memberikan kebebasan. Kebebasan anak-anak untuk bergerak, kebebasan untuk memilih alat aktivitasnya sendiri, kebebasan mereka untuk memilih apakah mereka mau bekerja di lantai ataupun di meja. Jadi, kebebasan-kebebasan ini diberikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa bekerja dalam kelas Montessori dengan baik, sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Mereka juga bebas untuk mengulang, karena kita tahu pengulangan adalah untuk mencapai kesempurnaan. Mereka juga akan mendapatkan kebebasan dari tekanan ataupun dari kompetisi. Yang mereka hanya bekerja pada kecepatan mereka masing-masing. Jadi, lingkungan ini dipersiapkan. Banyak yang bertanya, di lingkungan ini apakah kalau misalnya anak-anak selalu diberikan kebebasan, dan apakah proses pembelajaran akan berhasil, di mana mereka adalah masih anak-anak. Yang perlu teman-teman ketahui kebebasan dalam lingkungan Montessori adalah kebebasan dalam batas. Jadi, kebebasan dalam batas ini, seorang guru atau seorang fasilitator dalam sekolah atau ruang kelas Montessori hanya akan memberi tahu aturan-aturan yang harus diikuti oleh anak-anak ketika mereka ingin bekerja dalam lingkungan Montessori. Aturan-aturan ini dibuat dengan cara yang mudah dan bahasa-bahasa yang mudah dan dapat dipahami serta diaplikasikan oleh anak-anak secara langsung di dalam kelas. Batas yang diberikan seperti mereka harus mengembalikan kembali alatnya ke tempat semula atau mereka harus menggunakan alat kerja ketika mereka ingin menggunakan material. Dari kelas Montessori ini tentu saja anak-anak akan mengikuti aturan-aturan yang mudah ini karena mereka tahu ketika mereka mengikuti aturan, mereka boleh mengambil aparatus apa saja yang ada di lingkungan selama mereka mengikuti aturan tersebut. Ketika mereka diberi kebebasan dan juga ada aturan yang mereka harus taati, sehingga anak-anak akan mengeksplorasi lebih mudah, mereka akan menemukan, belajar, dan mereka akhirnya akan menjadi sukses. Kalaupun kita lihat adalah anak-anak juga bekerja sama seperti orang dewasa. Misalnya kita sebagai seorang perempuan suka memasak, terus ada orang bilang sama kita punya ruangan masak yang sangat lengkap dengan alat-alat yang lengkap, dengan alat-alat yang canggih. Lalu dia bilang, oke kamu boleh memasak di sini. Tapi sepanjang proses memasak, dia selalu mengatakan kamu harusnya melakukan begini, kamu harus memotongnya seperti itu, kamu harus mencucinya seperti ini, kamu harus membakarnya seperti itu. Tentu saja kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi lebih lanjut, bahkan kita tidak bisa menuangkan ide-ide kita ke dalam masakan tersebut. Tetapi jika kita diperkenankan untuk bekerja dalam lingkungan yang sudah dipersiapkan, di sebuah dapur yang lengkap, yang penuh alat-alat, yang terdapat berbagai macam bahan di sana, tetapi si empunya yang punya hanya bilang, oke kamu boleh pakai ruangan ini dan kamu kembalikan lagi ketika kamu sudah selesai ke tempat semula. Nah dengan begini dan kita diberikan kebebasan untuk bekerja di ruangan tersebut, tentu saja kita bisa menemukan ide-ide kita, bisa menuangkan ide-ide kita, kreativitas kita, bahkan mungkin kita akan menjadi full konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga kita bisa menjadi puas. Begitu juga dengan anak-anak, ketika anak-anak diperbolehkan bekerja atau beraktivitas di dalam lingkungan yang sudah dipersiapkan tadi, diberi kebebasan, hanya diberi tahu aturan ketika mereka sudah selesai bekerja, sudah selesai bekerja, kembalikan lagi ke tempat semula, tentu saja mereka akan mencapai tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, dan mereka akhirnya merasa puas, mereka bisa bereksplorasi, mereka bisa mengalami pengulangan, mereka bisa latihan, dan akhirnya bisa sukses. Ketika kebutuhan untuk belajar dan melakukan sesuatu atau kebutuhan intrisik tadi bertemu dengan kondisi dari luar lingkungan yang mendukung, sehingga anak-anak akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sendiri. Mereka tidak lagi peduli terhadap hadiah-hadiah yang mungkin ada yang akan diberikan, tetapi mereka lebih bekerja atau beraktivitas kepada karena memang keinginan dirinya sendiri yang memang sudah ada dalam diri mereka masing-masing. Jika mereka melakukan kesalahan, kita hanya perlu memberi tahu bagaimana merapikan kesalahan tersebut, sehingga anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang termotivasi dalam diri, dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bertahu bagaimana untuk membenarkan atau membenahi kesalahan tersebut, sehingga mereka menjadi percaya diri. Sekian video saya kali ini, jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tinggal panggil kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.